Polresta Barelang menetapkan 7 orang tersangka pasca penertiban pemblokiran Jalan Raya Jembatan 4 Rempang Batam. Batam, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan 8 orang yang diamankan, penyidik Polresta Barelang telah menetapkan 7 orang tersangka pasca dilakukan penertiban pemblokiran Jalan Raya Jembatan 4 Rempang Galang Batam. Sabtu, 9 September 2023. Dari 8 orang yang diamankan, 1 orang sudah dipulangkan karena tidak cukup bukti, sehingga 7 orang telah ditetapkan menjadi tersangka yang bernama Roma, Jakarim, Martahan, As-Arianto, Pirman, Farizal, Ripan. Terkait atas nama Boiran sudah dipulangkan karena dari hasil rekaman video amatir dan dari keterangan tersangka Faizan bahwa diduga pelaku hanya sebatas memvideokan kejadian dan tidak ada melakukan pemukulan dan pelemparan batu kepada petugas. Kemudian antara diduga pelaku dan tersangka tidak saling kenal sehingga tidak ditemukan persangkaan perbuatan tindak. Didana oleh Saudara Boiran Kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 10 WIB di Jembatan 4 Transbare Langkel Bulang Kecamatan Galang, Kota Batam, Pada saat tim terpadu menuju lokasi pengukuran dan pematokan lahan terjadi penghadangan dan perlawanan yang dilakukan oleh warga yang tinggal di kecamatan. Galang Kota Batam dengan cara, memukul, menendang, melempari petugas dengan batu, menembak dengan ketapel berisikan batu dan menggunakan senjata tajam berupa parang serta balok kayu sehingga terjadi kontak fisik antara anggota pengamanan yang tersprint dengan warga yang menolak pengukuran lahan dan pemasangan patok tersebut. Sumber, Polresta Barelang Editor, Deddy Suwada Kematokan tadi seperti apa? Baik ya, jadi permasalahan ya untuk di rimpang ini, ini bersama dengan Pak Nandim saya, Jembatam, ini ada dua, yang pertama yaitu pemblokiran jalan oleh anggota, di ulangi oleh masyarakat ya, disitu ada swiping dua dari masyarakat, ini pelanggaran hukum ya. Yang kedua yaitu penolakan ya, warga masyarakat sini dengan pematokan oleh Deddy Batam. Dan Alhamdulillah ya, situasi di rimpangnya sudah kondusif dan warga masyarakat sudah menerima, pematokan pun sekarang sudah jalan, sudah kembali normal lagi, termasuk kita akan memberikan pos mo, yaitu pos terpadu. Ada tujuh titik disini akan kita dirikan, dan untuk ya menjaga situasi kakipas di wilayah-wilayah yang akan disusif. Sekali lagi, Pinter Padu, kami Tenin Pori, Dewi Batam, dan Beko Batam, hadir kemari untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat rimpang, khususnya di sembunan. Kemari ya kita sama-sama untuk kita saling berkoordinasi, berkomunikasi yang baik, ya silahkan, mungkin kalau ada pematokan, atau kalau masyarakat bersama melakukan pendampingan, silahkan. Jadi, termasuk nanti pendataan, ya, bagi masyarakat yang akan dirokasi, nanti akan dilaksanakan. Jadi Pak, untuk tim pematokan itu dihampingi publikasinya? Ya, kita tetap, kita tetap dhampingi ya, dari Tenin Pori, kita tetap dhampingi mereka, untuk memberikan rasa aman, ya, mungkin biar tidak terancam, ya, sebagainya, jadi kita pengawalan untuk dhampingan mereka, penamanan. Sama sekali tidak ada penolakan, Pak, dari warga. Alhamdulillah, sekarang tidak ada penolakan, ya, ini lancar-lancar saja, kalau kasar sudah 150 patok, ya. 150 patok, ya, kurang 50 patok lagi, hari ini sudah-sudah selesai. Pak, untuk wisata sendiri gimana, Pak? Wisata tetap, ya, kalau ada pantai-pantai, silahkan masyarakat, ya, dirempang, memperluan rempang, atau orang masyarakat datang, silahkan datang kemari, ya. Sudah aman, semuanya, ya, silahkan, ya, jadi silahkan menikmati, ya, indahnya, ya, pantai di rempang ini, ya. Pantai Melayu, ya. Yang 150 patok itu sudah terpasang, ya, Pak? Sudah. Melakukan pindakan analgis, yaitu melawan petugas, ya, kita ada yang menempar beratung, dan menutup, dan sebagainya. Nah, di situ kita mengamankan 8 orang, ya, ada di situ, dan sekarang 7 yang sudah kita ketahui sebagai petangga, karena ususnya sudah memenuhi. Yang satu, masuk pemeriksaan, ya, jadi masih ada waktu 1 kali ke 4 jam, ya, untuk pemeriksaan itu yang satu lagi, atas nama yang terakhir itu F, S, MS, ya, MS, misalnya, ya. Informasi pemeriksaan, jadi itu unsurnya terbukti apa enggak, nanti akan kita, apa, informasi lagi. Soal kondisi sekarang bagaimana, kemarin? Kondisi sekarang, Alhamdulillah, ya, jadi, Alhamdulillah, situasi, kondisi untuk perempang ini, khususnya di Sembulang ini, aman dan kondusif, Alhamdulillah tidak ada bentrok kita dengan masyarakat, dan masyarakat sudah terbuka, ya, untuk kita, bergama, ya, jadi, sudah siap, ya, rata-rata untuk pilih lokasi di sini. Jadi, kami, bagi Mewetim Terpadu, mencoba terima kasih kepada warga masyarakat, terutama di Sembulang ini, atas kerjasamanya yang baik selama ini, untuk menciptakan situasi kondisi masyarakat di wilayah ini, dan, ya, semoga sampai, ya, nanti ke depannya sebetulnya, sebetulnya, aman. Pak Fares, yang, apa-apa, video yang terluka pada pesan, itu, unsur-unsurnya apa aja? Ya, itu melawan petugas, ya, melawan petugas, yaitu, di dalam perjadian kemarin, yaitu, ada yang melempar batu, ada yang melempar bel mulutup, ya, disitu, apa, foto atau rekamannya ada, videonya, videonya ada, jadi, itu. Pak Fares, ini akan ada, makanya, untuk memastikan, ya, ada isu terkait, kalau ada aksi demo, kalau misalnya, apa, semuanya, kalau misalnya, gimana? Ya, silakan aja, kalau masyarakat BIMU, ya, sampaikan aspirasi dengan, dengan sopan, ya, dengan santun, dengan tertib, dengan, 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 apa, tentunya, dengan, apa, hati yang dingin, ya, kepala yang jernih, jadi, tidak melakukan, nah, tindakan yang anarkis, ya, bisa datang seperti ini. Ya, silakan aja, itu aspirasi masyarakat, kalau menyampaikan silakan. Untuk pengamanannya nanti, gimana? Ya, pengamanan, ya, kami tetap, padu, akan melakukan pengamanan, semaksimal mungkin, dengan, mungkin, melihat, ya, daripada, jumlah masyarakat, yang akan melaksanakan, melaksanakan aksi, untuk masyarakat. Pak Fares, Pak Fares, untuk, menuju ke sini, tadi, masih dihadang, dengan pohon-pohon, atau gimana? Mana, kapan? Untuk dari simpang, res area, sampai ke sini? Oh, nggak ada, ya. Eh, tadi, itu kejadiannya, tadi, kemarin ya, karena akses, karena pasca ada, di badai penindakan kemarin, itu masih ada. Ya, tadi, udah kita bersihkan, tapi masyarakat, ya, kita hadir kemari, welcome mereka. Sudah menyebut baik kita, Alhamdulillah, mereka sudah tenang, ya, dan, tadi, waktu shulat sub'at, ya, kita berbaur dengan mereka, Alhamdulillah, bisa menerima kita, kapalat di sini, di Padu, dan di Pori, maupun, pemerintah Kota Batam, dan di PAM, PP Patam, kita sudah, dalam penyambutan mereka, sudah baiklah, ya, jadi, perdamaian, situasi Kapimas, di sini sudah, eh, kondusif, ya. Pak, soal warga yang terluka, dan juga sekolah, seperti apa, Pak? Oh, nggak ada, ya. Jadi, kemarin, memang, diberitakan, ya, itu, ya, mohon maaf, ya. Jadi, untuk masyarakat, ya, supaya tidak, termakan, berita huak, ya, kalau dulu ada istilahnya, ada istilahnya, yaitu, mulutmu, harimaumu, ya, kan, gitu. Sekarang itu ada, jarimu, harimaumu, kan, gitu. Jadi, siapapun yang menyebarkan, berita huak, ya, itu akan kena undang-undang ETE di situ. Itu pidana unsurnya, ya, kenal. Jadi, saya harapkan, masyarakat juga, jangan, apa, terpengaruh, ya, orang-orang yang memprovokasi seperti itu, ya, seperti kemarin, contohnya, ada anak bayu yang meninggal, ya, ternyata tidak ada.